Inilah sepenggal film Hello Goodbye yang membawa nama Ryo Dewanto ke ajang pusat internasional film festival Korea Selatan. Dalam film drama percintaan yang berlatar belakang kedutaan Indonesia di Korea Selatan ini, Ryo yang berperan sebagai pelaut beradu acting dengan sang kekasih Atika Hasiholan yang berperan sebagai staff kedutaan. Kekuatan cerita serta totalitas acting Ryo dan Atika membuat film ini pun terpilih sebagai official selection dalam ajang tergengju itu. Rasanya bangga pastinya ada ya, cuman kalau saya lebih melihat itu adalah sebagai bonus untuk saya sendiri karena saya nggak pernah targetin film, saya harus ke internasional. Ryo Dewanto, aktor kelahiran Jakarta berusia 25 tahun ini, tak pernah menyangka akan berkarir di dunia seni peran. Bungsu dari dua bersaudara yang sempat menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini, bahkan bercita-cita menjadi penyanyi rock. Namun, sebuah tawaran peran figuran di tahun 2005 mengubah jalan hidup Ryo. Karir Ryo di dunia seni peran pun terbuka lebar. Walau tak pernah menginyam pendidikan seni peran, takat buat membuat Ryo pantang menyerah. Selain belajar otodidak, Ryo juga menyerap semua ilmu acting dari kalangan teater dan imbunda sang kekasih Ratna Sarumpae. Bahkan, tiap menjalankan perannya, Ryo bukan sekedar menghapal dialog. Dia juga melakukan riset sesuai dengan karakter yang diperankan. Hanya itu, lebih totalitas Ryo pun selektif memilih tawaran peran. Saya lebih memilih sebuah film itu dari segi cerita, kemudian karakter, karakter yang akan saya mainkan. Kemudian penyutradaraannya, saya lihat penyutradaranya dan kalau misalkan memang kelihatan dari cerita dan karakternya juga menapik, ya kenapa enggak. Kerja keras Ryo mulai berbuah manis. Mulai berperan di film layar lebar selama satu scene, kini berperan film layar lebar yang dibintanginya telah mengikuti sejumlah ajang festival film internasional. Di antaranya, film modus anomali, kandatanya, dan yang terakhir, hello goodbye. Bagi Ryo, seni peran tak hanya ajang mengekspresikan diri. Melalui seni peran, aktor yang mengidolakan Robert De Niro dan Meryl Streep ini juga menuangkan kecintaannya pada Indonesia. Memang mungkin satu-satunya cara untuk membawa nama Indonesia ya mungkin saya dengan pekerjaan saya sekarang ini gitu ya, karena yang saya jalanin sekarang ya, saya aktor pemain film. Bangkitnya perfilman Indonesia selama 10 tahun terakhir menjadi bukti nyata bahwa film Indonesia mampu bersaing dengan film-film mancanegara. Ryo percaya, film karya anak bangsa pun bisa mendapat tempat di hati para penikmat film di luar negeri. Saya melihat chance itu sebenarnya bukan ketika saya ke busan, sebelum itu juga saya sudah melihat banyak sekali chance untuk perfilman Indonesia gitu. Aktornya dari aktor, dari pembuat filmnya, dari sutradara, dari penulis skenario, sebenarnya kita sudah bagus gitu. Tinggal, apa ya, itu dia, kita, festival itu mungkin salah satu cara itu dia yang saya bilang, kita untuk memperkenalkan lebih lagi gitu ke masyarakat luas. Kalau misalkan kita ada loh, ini kita Indonesia, ini kita bisa loh. Jakras, optimis, dan pantang menyerah jadi kekuatan Ryo Dewanto menekuni karirnya. Suksesan yang diraihnya tak membuat Ryo cepat berpuas diri. Ryo masih punya keinginan terpendam, saat nanti, ia ingin mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi profesional yang tentunya juga bisa mengharungkan nama Indonesia di gajah internasional. Menurut Papahan, Zita Libriani, Jakarta.